Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel informan 007. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih terkait dengan alpukat aligator. Alpukat ini memiliki unggulannya yaitu panen setiap saat di lahan pergerangan rumah kita. Artinya alpukat aligator ini bisa menjadi pilihan jika kita ingin menanam di kebun atau juga ingin menanam di pergerangan rumah kita. Kita ulang kaji sedikit, apa sih alpukat aligator itu, bagaimana tanaman alpukat aligator itu. Alpukat aligator atau Persia Americana adalah varian tanaman alpukat yang unik dan istimewa yang berasal dari Meksiko. Alpukat aligator merupakan buah alpukat yang wajib dicoba dan direkomendasi untuk tipu didayakan. Alpukat ini kerap dijuluki sebagai Giant Avocado. Selain itu, buah alpukat aligator juga dikenal dengan bentuk buahnya yang unik. Bayangkan saja, bentuk buahnya bulat, memanjang, dan besar di bagian bawah. Sedangkan bagian pangkal berukuran lebih kecil seperti bentuk hewan aligator. Buah alpukat ini ukurannya sangat besar, panjangnya mencapai 70 hingga 80 cm dengan berat antara 700 hingga 1,13 kg per kilogram per satu buahnya. Jadi tanaman ini sudah mulai banyak dibudidayakan dan hits di kalangan petani buah tentunya. Ini dia beberapa foto dari tanaman alpukat aligator. Di sini kita akan bahas untuk budidayanya. Yang pertama yaitu dari sistem pengolahan tanahnya, pemilihan bibit, penanaman bibit, dan pemeliharaannya. Kita mulai yang pertama untuk sistem budidayanya yaitu dimulai dengan pengolahan tanah. Caranya yaitu gemburkanlah tanah dan bersihkan dari aneka tanaman liar dan gulma, serta bebatuan. Buat lubang tanam 50 hingga 50 x 50 cm. Pisahkan tanah bagian atas dengan bagian bawah. Selanjutnya campurkan pupuk kandang, humus, atau kompos yang dengan tanah bagian atas. Perbandingannya seimbang. Benamkan kapur dolomit ke dalam lubang tanam untuk menyeimbangkan pihak tanah. Dan biarkan beberapa hari sampai meresap. Apabila kapur sudah meresap dan bibit juga sudah siap, tutup lubang dengan lapisan tanah di bagian bawah. Selanjutnya metode atau tahap berikutnya yaitu tahap pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini penting karena pemilihan bibit yang terbaik berasal dari sambung pucuk atau okulasi. Dan juga okulasi. Terutama apabila ada hendak menengamnya di dalam pot. Syarat bibit yang baik tampak secara fisik sehat. Batangnya kokoh dan lurus. Daurnya hijau segar dan rimbun bebas dari hama dan penyakit. Tahap yang berikutnya yaitu penanaman bibit. Ya caranya letakkan bibit yang telah diseleksi tepat di tengah lubang dengan posisi tegak. Timpun dengan lapisan tanah bagian atas yang sudah campur pupuk kandang atau humus atau kompos. Padatkan agar bibit tidak robo, sirami cukupnya hingga tanah basah. Setelah mencapai 6 bulan sampai 7 bulan, bibit tanaman alpukat aligator sudah bisa dipindahkan ke lahan pergarangan. Dan salah satu keunggulan tanaman alpukat adalah bisa ditanam bipod. Setelah dipindah tanam, perawatannya bakal lebih mudah dan tidak seintensif waktu pembibitan. Selanjutnya, yaitu tahap pemeliharaan. Untuk tahap pemeliharaan ini, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam perawatan alpukat aligator. Yaitu pemupukan, penyeraman, dan pengendalian hama atau penyakit. Untuk tahap pemeliharaan pertama yaitu pemupukan. Pemupukan harus dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali karena tanaman alpukat aligator adalah tanaman buah yang butuh lebih banyak nutrisi dibandingkan dengan tanaman bunga atau daun. Semakin ingin cepat berbuah, maka kadar nutrisi yang diberikan juga semakin banyak jika perlu diberi obat perangsang buah agar lebih cepat berbuah. Untuk tahap pemeliharaan yang kedua yaitu penyiraman. Ya, untuk penyiraman cukup 2 hari sekali apabila musim kemarau bisa 3 kali sehari. Tapi saat musim penghujan, cukup 1 kali saja yang harus diperhatikan. Tanaman alpukat aligator tidak bisa kekurangan air karena bisa kering atau kelebihan air lantaran bisa membuat tanaman cepat layu. Sebenarnya, masih di pemeliharaan yaitu pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan pesticida dapat secara rutin dilakukan 2 minggu sekali dan tanaman alpukat aligator rentan terhadap serangan ular dan lalat buah. Dengan melakukan budaya yang benar dan tepat, maka tanaman alpukat aligator ini dapat tumbuh subur, berbuah lebih cepat pada usia 2 hingga 4 tahun tergantung varietas dan menghasilkan buah yang berlimpah dan berkualitas. Serta bebas serangan hama ulat. Dalam 1 tahun tanaman ini bisa 2 kali panen. Untuk 1 kali panen, 1 pohon dapat menghasilkan 70 kg hingga 100 kg alpukat aligator. Terima kasih. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.